Lantaran urusan utang piutang, seorang pria di Celengsi Bogor, Jawa Barat dianiaya dan diculik sekelompok orang. Para pelaku bahkan menembak korban menggunakan airsoft gun. Lantas seperti apa perkara aja? Berikut penelusuran yang untuk anda. Lantaran urusan utang piutang, seorang pria di Celengsi Bogor, Jawa Barat dianiaya dan diculik sekelompok orang. Seorang penghuni rumah. Tak mendapatkan hasil, para pelaku melampiaskan kekesalan dengan menganiaya salah seorang penghuni rumah. Korban dianiaya hingga mengalami sejubah luka pukulan dan luka tembakan. Saya sudah ke posisi tidur, itu sama istri sama anak. Tiba-tiba ada orang empat masuk ke kamar, terus naik ke kasur, terus ibu yang memukulin saya. Terus saya dipukulin dengan kipas sampai didorong, terus ke lemari, ke lemarinya sampai pecah, asalnya. Terus diseret-seret ke luar, dihajar dulu di kamar, sekitar hampir setengah jam lebih. Terus di Borgo, di depan rumah saya dihajar lagi, ada sekitar setengah jam lagi. Penembakan di kamar, tiga kali penembakan. Orang empat ribu bawa pistol semua. Saya di Borgo, dibawa mobil karimun warna hitam. Blatnya kurang hafal gitu. Saya dibawa sampai daerah Jakarta Timur, Cipayung. Mendapati fakta tersebut, kami mencoba mendatangi tempat kejadian perkara. Kami datang ke wilayah Celansi Bogor, Jawa Barat. Di rumah korban, kami hanya bisa dapati rumah yang sudah ditinggalkan, kosong tak berpenghuni. Permisi, permisi. Saudara, ini merupakan rumah orang tua korban F yang menjadi tempat kejadian perkara, di mana korban F ini diculik dan juga dianya oleh empat orang tersangka ini. Dan saat ini diketahui korban F ini sudah tidak tinggal di rumah orang tuanya ini lagi. Kita akan mencoba mencari tahu ke RW ataupun RT setempat untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana latar belakang dari korban. Warga sekitar yang kami tanyai menuturkan rumah tempat kejadian perkara merupakan milik orang tua korban. Korban diketahui kerap berkunjung dan menginap di rumah tersebut. Pak, tadi kan Bapak sempat katakan bahwa pengurus RT RW setempat ini mendapatkan informasi ini dari informan dari luar lah, bukan laporan dari warga sendiri. Itu bisa diceritakan Pak, seperti apa? Dalam konteksnya, ibaratnya dari ini-nya, ya beliau itu memang sama sekali tidak ada laporan. Setelah ada kejadian ini, kita juga memang ada selintingan informasi, ada kejadian apa ditanya. Kita memang tidak tahu. Sampai saat detik ini, memang kita kemarin-kemarin tahunya dari informasi dari luar, termasuk dari media. Dari media elektronik, segala macam. Setelah memang saya tegur itu, setelah saya mendapatkan informasi itu, saya bertemu memang sama kakak dari korban tersebut. Dan langsung menegur beliau. Berdasarkan dari tetangga warga sekitar kiri-kanan, diungkapkan bagaimana Pak? Kalau diungkapkan memang ada yang menyebutkan kejadian, cuma tidak tahu secara ininya. Cuma ada mendengar ribut-ribut, suara jeritan, nah gitu saja. Cuma dia itu tidak berani keluar. Jadi untuk keluarga setempat, keluarga sekitar juga takut begitu ya Pak? Tidak tahu apa yang terjadi pada orang itu. Lalu kan kemudian, Bapak sempat katakan bahwa keluarganya bisa dikatakan baru tinggal di sini. Lalu seperti apa sih Pak? Aktivitas mereka sehari-hari, keluarga ini dan juga korban khususnya kehidupan dari tetangganya seperti apa? Karena kalau misalkan saya lihat dari PKP ini kan kondisinya adalah rumah yang padat ya Pak ya? Kalau dikatakan dengan tetangga sekitarnya, seperti apa Pak? Ya, kalau kita melihat dan dari histori-histori setiap ada kegiatan, gotong royong, dari lingkungan, bersih-bersih lingkungan gitu. Memang yang bersangkutan itu tidak ada bergabung dengan masyarakat lainnya gitu. Memang kita kurang tahu apakah itu kesibukannya atau apa gitu. Sehingga memang setiap rutinitas kegiatan gotong royong itu yang bersangkutan itu tidak ada hadir gitu. Fakta lain yang kami dapati bahwa korban sempat disekat dan diculik pelaku. Pusat dibebaskan, korban lantas mendatangi kantor polisi untuk melaporkan penganiayaan. Polisi menyebut motif penganiayaan murni terkait utang piutang. Tepatnya pada tanggal 25 Mei 2022, sekitar jam 03.30, tepatnya di kampung Bojongkaso, RT1, RW8, Desa Cilingsi Kidul, Kecamatan Cilingsi, Kabupaten Bogor. Nah, kemudian pada jam 09.00, pelapor datang ke kami gitu melaporkan bahwa telah dikroyok dan ditembak dugaan menggunakan air sopgan. Setelah itu kami juga melakukan permohonan pisum etrepertum. Kemudian setelah itu kami melakukan pemeriksaan. Setelah lakukan pemeriksaan, beberapa saksi kami melakukan penyelidikan dan didapatkan dari hasil CCTV pada saat itu si pelaku datang ke kantor kami untuk melaporkan kasus yang berbeda. Berdasarkan dari situ kami melakukan penyelidikan, kemudian pada tepatnya tanggal 16 Juni 2022, sekitar pukul 08.00, tepatnya di kampung Bojong Lawakidul, Kota Bandung, kemudian melakukan penangkapan, satu orang tersangka. Kemudian melakukan penggeledahan dan didapatkan beberapa gotri, air sopgan, kemudian air sopgan kami dapati, kemudian si pelaku kami bawa ke Mangkopolsek Cilingsi untuk melakukan pemeriksaan. Pak, lalu untuk motif, kenapa akhirnya si pelaku ini kemudian akhirnya melakukan tindak pidana pengeroyokan kepada si korban ini, Pak? Apakah disebutkan motifnya apa? Kalau secara ini tidak disebutkan, hanya dia pada saat di pemeriksaan mengaku bahwa sering beberapa kali datang ke rumah kakaknya korban untuk melakukan penagihan. Penagihan kan mereka itu ada kerjasama pengiriman barang, si pelaku ini adalah seorang supplier ayam pedaging, kemudian sudah beberapa kali pengiriman sekitar kurang lebih 200 juta, kemudian sisanya sekitar 90 juta. Kemudian si pelaku ini sering datang ke Cilingsi, ke rumahnya si korban untuk melakukan penagihan. Penagihan, tapi selalu tidak ada di rumah. Akhirnya ini memang sudah berkali-kali ditagi, kemudian akhirnya tidak mendapatkan haknya, begitu ya Pak? Ya, betul sudah beberapa kali ditagi, si pelaku ini tidak mendapatkan haknya. Sebetulnya yang bermasalah ini bukan si korban, yang bermasalah adalah dengan kakaknya si korban, dengan inisial J. Polisi sudah menangkap satu dari empat pelaku dengan inisial NL. Pelaku utama inilah yang merencanakan dan menyuruh beberapa temannya terlibat. Pelaku ini membawa si korban ini dengan maksud untuk mencari keberadaan si kakaknya ini, dengan inisial si J. Untuk diberikan tahu informasi di mana si J ini berada, begitu ya Pak? Ya, betul. Pak, lalu kemudian kan setelah hasil visum ini kan ditemukan adanya luka tembak akibat airsoft gun tadi ya Pak ya. Kemudian oleh pelaku ini berdasarkan pengakuan kepada polisi begitu, diungkapkan tidak Pak? Dari mana ia mendapatkan senjata ini? Baik dari keterangan si pelaku yang kami sudah amankan bahwa airsoft gun itu didapat dari temannya, yang kami masih upaya melakukan penangkapan terhadap teman-teman tersangka lainnya. Lalu untuk teman-teman yang tersangka yang lainnya ini bisa disebutkan Pak perannya apa-apa saja Pak? Baik, untuk peran-perannya yaitu air datang gitu kan bersama ini, kemudian menjaga dan mengawasi sambil mencari saudara Joko. Kemudian si Yee ini adalah yang diduga melakukan penembakan menggunakan airsoft gun. Kemudian si Yee ini hanya sebatas pengantar dan seolah-olah driver. Pak, lalu kan tadi disebutkan bahwa pelaku ini kemudian membawa korban pergi begitu. Lalu apakah ini ada indikasi penculikan atau sebenarnya apa tujuan dari ini Pak? Tujuannya menurut keterangan bahwa si pelaku membawa si korban ini dengan maksud untuk menunjukkan keberadaan si kakaknya dengan si Lejet. Tapi si pelaku ini tidak tahu daerah Bogor, tempatnya Cilengsi. Kemudian mereka dibawa ke arah Ciracas, Jakarta Timur. Kemudian diturunkan, kemudian ditinggalkan oleh si pelaku tersebut. Diungkapan enggak Pak, kenapa akhirnya pelaku ini kemudian meninggalkan korban begitu saja? Pada seti perjalanan mereka sadar, mereka sadar bahwa si pelaku ini dengan membawa si adiknya ini bersalah, merasa salah. Akhirnya diturunkan, dia secara-sara diturunkan tempatnya di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Pakar hukum pidana Universitas Indonesia menilai pelaku melanggar pidana akibat penganiayaan dalam proses penagihan. Emosi membuat pelaku salah langkah dalam mengupayakan hak perdatanya. Terkait masih dengan penagihan, ini kan tadi adalah terkait dengan lembaga penyedia dana, lalu bagaimana dengan konsep penagihan seperti kasus ini misalkan orang perorangan. Apakah itu juga ada aturan yang mengatur terkait dengan penagihan seperti itu atau masih belum dan harus menjadi seperti bu katakan tadi, fokus kita karena aturannya masih abu-abu? Memang tidak ada ya, kalau hutang orang per orang itu kemudian diatur dalam satu regulasi, satu aturan perundang-undangan, kecuali kalau kita lihat kepada mekanisme keperdataan dalam undang-undang perdata. Dalam kitab undang-undang perdata ketika kemudian orang-orang prestasi tidak mau membayar hutangnya, jalan keluarnya adalah gugatan keperdataan. Tapi masalahnya kalau gugatan keperdataan yang dikeluhkan adalah kebanyakan waktunya yang lama, memakan waktunya lama sehingga kemudian mekanismenya maunya cepat itulah yang diambil. Misalnya menekan, kemudian melakukan kekerasan seperti itu. Kalau kita lihat ya, sebetulnya mungkin progres ke depan tantangan bagi mahkamah agung kalau saya kira, membuat semacam mekanisme keperdataan, proses peradilan cepat untuk perkara-perkara keperdataan yang nilai kerugiannya barangkali ringan. Supaya masyarakat punya mekanisme bagaimana kemudian langkah hukum kalau hutang yang dia berikan kepada orang itu tidak terbayar atau sebaliknya. Bu berarti kan bisa saya simpulkan bahwa ini merupakan tadinya adalah masalah perdata yang kemudian menjadi tindak pidana karena menggunakan kekerasan dan juga penyakapan ini bu ya? Ada pemikiran yang salah ketika kemudian mekanisme pidana dianggap sebagai jalan keluar yang instan untuk bisa memperoleh pemenuhan atas hak keperdataan mereka yang merasa memilikinya. Padahal itu keliru saya kira karena dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penculikan bahkan ada yang menimbulkan kematian. Dan toh masalah hutang piutang tidak selesai gitu mbak. Jadi saya kira kalau mau menempuh tanpulah secara keperdataan dengan gugatan di pengadilan. Sedara polisi menyebutkan bahwa motif dari dugaan pengeroyokan yang menimpa korban F ini adalah murni terkait urusan hutang piutang. Hingga saat ini polisi yang post-stituensi Kabupaten Bogor masih terus mendalami kasus ini. Dan kemudian satu dari empat orang tersangka sudah ditahan oleh kelas pengeroyokan. Yang empatnya akan dikenakan pasal pengeroyokan dengan ancaman hukuman lima tahun kejaran. Rizka Ananda, Yogi Syahrefi, KompasTV, Bogor.